Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di channel Cerita Rakyat ID Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi kepada kalian semua Tentang kehebatan atau ilmu kanuragan yang dimiliki para tokoh di Nusantara ini Karena kemarin kita mengungkap 5 tokoh di Nusantara yang meninggal tanpa jasad atau menghilang Nah sekarang kita akan mengupas apa sejakkah ilmu yang dimiliki para tokoh tersebut Penasaran dengan ceritanya? Simak kisah ini sampai akhir Tokoh yang pertama adalah Prabu Siliwangi Dalam sejumlah literatur, Seri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi adalah raja yang cukup disegani Raja dari Pakuan tersebut memimpin kerajaan Pajajaran antara tahun 1482 sampai dengan 1521 Masehi Atau selama 39 tahun Banyak yang menilai kalau masa keemasan kerajaan Pajajaran adalah di masa Prabu Siliwangi Melansir berbagai sumber, Raja Sunda itu konon memiliki kesaktian yang tak tertandingi Banyak juga yang membandingkan kesaktian Sunan Kalijaga dengan Prabu Siliwangi Salah satu ilmu sakti Prabu Siliwangi adalah menghilang berjalan sekencang angin hingga terbang Namun tak sedikit yang mengkaitkan dengan mitos karena minimnya bukti Sehingga memunculkan pro kontra di tengah masyarakat Selain ajian macan putih, kabarnya dia juga memiliki ilmu kanuragan lain Berapa di antaranya adalah ajian berajam musti, ajian sukut kelanjana, hingga bisa membelah raga menjadi tujuh Konon dia juga memiliki tiga kujang sakti berwarna hitam, kuning, dan putih Berlanjut ke takoh yang kedua adalah Prabu Brawijaya Beliau dikenal sebagai sosok pemimpin yang selalu mendewakan harta keduniawian Prabu Brawijaya juga menguasai berbagai ilmu antara lain sebagai berikut Yang pertama adalah ilmu duniawi Yaitu ilmu pemerintahan, perdagangan, pertanian, dan tata cara kehidupan Ilmu yang kedua adalah ilmu batin Yaitu ilmu bagaimana cara untuk mendapatkan harta benda dalam kehidupan Ilmu yang ketiga adalah ilmu kajakawijayan Yaitu ilmu kesaktian diri yang tidak ada tandingannya Yang keempat adalah ilmu panglorpan Yaitu ilmu untuk menaklukkan musuh melalui kewibawanya Sehingga musuh tunduk dan bisa menuruti perintahnya Mungkin kesaktian Prabu Brawijaya menjurus kepada hal-hal duniawi Khususnya ke perdagangan, pemerintahan, dan sedikit untuk peperangan Seperti yang lainnya Tokoh yang ketiga adalah Prabu Jayabaya Raja Sri Jayabaya merupakan raja kediri Yang pemerintah di tahun 1135 hingga 1159 Disebutkan bahwa kerajaan kediri mencapai masa kejayaannya Di masa pemerintahan Raja Sri Jayabaya Jayabaya juga terkenal dengan kemampuan meramalnya yang sangat lehai Ramalan-ramalan itu ia tuangkan dalam sebuah tulisan yang dikenal sebagai Ramalan Jayabaya Nah pada video selanjutnya Akan kami sajikan Ramalan Prabu Jayabaya Tentang terbelahnya Pulau Jawa menjadi dua Dalam kesaktian meramalnya Jayabaya juga mengingatkan manusia akan Hal-hal baik maupun buruk yang akan dihadapi Di antara Ramalannya itu ada pulau yang menyangkut pada kesatuan dan persatuan Nusantara Tokoh yang keempat adalah Mahapatih Gajah Mada Nama besar sosok patih termahsyur pada zamannya Yakni Patih Gajah Mada Sudah dikenal seantara jaga dunia Tak hanya namanya sumpah palapa yang dikenal berhasil Mempersatukan Nusantara juga membuatnya dikagumi Untuk mengwujudkan sumpahnya itu tidaklah mudah Maka dari itu Sang patih dituntut memiliki kekuatan yang luar biasa Salah satunya dengan ilmu gelap ngampar ini Gelap ngampar berasal dari kata yang dalam bahasa Jawa memiliki arti petir Sedangkan ngampar berarti menyambar Maka kata gelap ngampar memiliki arti petir yang menyambar Ajian sakti ini Konon juga dimiliki Patih Gajah Mada Gelap ngampar tergorong sebagai salah satu ilmu tingkat tinggi Dan tak semua orang bisa mencapai tingkat ajian ini Jika disalurkan lewat suara Jika disalurkan lewat suara Maka yang mendengar ketentakannya akan langsung pulih Dan bila ajian ini dibaca di tengah-tengah rionya peperangan Maka orang yang berperang akan langsung bersibuk menyerah Atau melarikan diri Begitu hebatnya ajian yang dimiliki oleh Patih Gajah Mada Yang kelima adalah Sabdo Palon Membedah dan mengolah kisah Sabdo Palon dari berbagai sumber yang ada Nama Sabdo Palon tentunya sudah tak asing lagi Khususnya bagi masyarakat di Pulau Jawa pada umumnya Menilik dari kisahnya Sabdo Palon adalah seorang pujangga Dari kerajaan Majapahit Yang menguasai ilmu Kanurangan bersumber dari kitab puja sastra Yang menjadi sosok kepercayaan dan penasihat Siniwun Prabu Brawijaya Tak heran jika Sabdo Palon Yang merupakan penasihat utama Prabu Brawijaya memiliki kesaktian mandraguna Karena Sabdo Palon merupakan seorang cucu empu sedah Dan ampuh penuh Kami juga mempunyai video tentang Maka mempusudah atau petilasannya Kalian bisa cek Nanti kami akan sertakan link di deskripsi Kerajaan Majapahit memang mengalami kejayaan megah mewah di masanya Ada pun hubungan diplomatik Majapahit meliputi negara di kawasan Asia Tenggara Asia Selatan, Asia Timur Timur Tengah, Afrika dan berbagai benua Eropa Bahkan Majapahit saja bisa go internasional Dan tidak hanya di Nusantara ini Baiklah mungkin sampai disini Pembahasan tentang kesaktian atau ilmu yang dimiliki para tokoh di Nusantara ini Jika kalian punya versi lain kesaktian atau ilmu yang dimiliki para tokoh Kalian bisa tinggalkan sejak di komentar Dan jangan lupa Dukung kami dengan cara like, comment, subscribe Dan share ke teman-teman kalian Agar channel ini bisa berkembang Dan terus menyajikan informasi-informasi yang menarik Bagi generasi muda Kami dari tim cerita rakyat pamit untur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!